Halo guys, selamat datang kembali di channel Sondep, sebuah tahun sini, Wopopo Panen Dewi Ya saat ini kita akan membelah pamkin atau labu, nanti dibuat kolakol Oke, jadi apa itu dalam bahasanya adalah bahasa Jawa adalah waloh Ini memiliki masa pasca panen yang sangat lama sekali guys Jadi yang penting selama kulit luarnya enggak dibelah, enggak luka itu bisa tahan bertahun-tahun yae Bertahun-tahun yae Karena apa, karena ini aja sudah lama sekali dilihat dari ini Dari tangkenya ini guys Ini tuh dah kering-kering merontang Jadi selama ininya masih utuh, itu masih tahan lama Ini tariknya semongkok Ini tariknya semongkok Ini tariknya semongkok Ini tariknya semongkok Ini adalah teknik cara membelahnya Karena disini sudah ada jalur pembelahan Kita tinggal belah aja Nanti rencana kita akan buat waluh Untuk waluhnya kemungkinan tidak ada video kayak sini Ini cuma kita pasca panen aja ini Waluh ini guys Apakah waluh atau pamkin atau labu Ini memiliki rasa yang enak sekali Ini gak ada apa-apa Menurut itu eh 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 lah em stefa ini cukup keras sekali saudara-saudara Hoho Ho Ho Wattah Stoi Sekal sekali nih Mas Tefa Ini adalah sesuatu hasil panen guys Jadi itu kalau petani itu enak guys Tapi zaman sekarang itu pada nggak mau jadi petani Lebih enak jadi buruh pabrik Padahal jadi petani itu pengen makan apa-apa tinggal tanam Bedenya cuma kondisi kantong aja guys Tapi kalau punya beberapa hektar ya banyak juga kantongnya isinya Oke kita buka Hahaha Hmm nyami nyami Ini pas sekali untuk dibuat kolakol Insana Nah ini tandanya sudah tua Mantap ini Jadi kolak jadi manis sekali ini Oke kita akan lanjut belah-belah Halo Ini yang acak siapa ini ayah ini datang ini kita kepas dulu guys untuk yang ngupas seperti ini tuh sangat keras dari perut tenaga ekstra guys dan dia pastikan sejaitannya tajam ayah ngapain kesini ayah baru ngupas ngupas walu keras sekali nanti buat ma'am ya enak jadi masakin pendah kulitnya ini cukup tebal dan keras nggak enak nih sayang ini kulit tak belum matang ayo 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 apa ya bunda oke kalau sudah di kupas tinggal kita potong-potong kecil-kecil guys dadu-dadu ukuran sesuai selera bisa gede bisa kecil mau gue silahkan ini mana tempatnya ada tangannya nondo nanti kan episode gimana tidak enak tuh enggak enak toh ini tuh masih mentah saya sih seleranya yang kecil-kecil jadi apa itu lunak sekali ini bisa dijadikan tiga dan yang suka kuaci waloh ini juga enak sekali bisa dikeringkan dulu baru di goreng atau ikut di masa aja nanti kita potong-potong nanti kita tinggal cuci kita masak gabungkan dengan bahan-bahan yang lain nah iya iya oke guys jadi sudah selesai Oh udah selesai belum tanya masih satu guys maaf maaf oke tinggal satu ini oke 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 kita potong-potong oke 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 guys untuk proses potong memotong sudah selesai jadi terima kasih telah menyaksikan video kali ini tentang proses pembelahan labu jangan lupa like comment and subscribe dan bila punya foto hasil panen seperti saya ini tinggal upload di kolom komentar guys gimana waluhnya besar gak hahaha macer nih bun